Pada periode semester ganjil tahun akademik 2015-2016 ini, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa melepas 115 calon sarjana hukum yang siap berkompetensi dalam pasar tenaga kerja. Calon sarjana yang di Yudisium kali ini boleh dikatakan mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Predikat kumlaut atau dengan pujian yang diraih 9 lulusan dengan indeks prestasi kumulatif di atas 3,75 semakin menguatkan kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Pada Yudisium ke-54 ini, Fakultas Hukum Unwar menetapkan 9 mahasiswa lulus dengan predikat kumlaut atau dengan pujian. Sementara lulusan dengan predikat sangat memuaskan, diraih 106 orang, dan tidak ada lulusan meraih predikat memuaskan. Melihat hasil tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unwar Nyongman Putu Budiarta mengaku bangga terhadap prestasi ini. Siaknya pun optimis jika para lulusan ini mampu bersaing di dunia kerja. Dari 115 lulusan hari ini, ini cukup mengejutkan bagi saya, terutama sekali berkenaan dengan kualitas. Ternyata tidak ada yang lulus memuaskan. Semuanya sangat memuaskan dan bahkan ada kumlaut jumlahnya itu 9 orang dan 106 itu sangat memuaskan. Nah ini tentu sangat membanggakan, mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan selalu. Pada kesempatan tersebut, Nyongman Putu Budiarta juga menjelaskan, hingga saat ini Fakultas Hukum Unwar sudah meluluskan 4.422 sarjana hukum. Kedepan Fakultas Hukum Unwar akan berusaha meningkatkan akreditasinya, yang saat ini B plus menjadi akreditasi A. Pihak fakultas dan universitas terus berupaya meningkatkan mutu SDM dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Kedepan saya ingin sampaikan bahwa bagaimana status akreditasi ilmu hukum yang sudah sejak lama ini B, bahkan B gemuk, hampir-hampir A. Kami pada masa periode, masa jabatan maupun periode masa akhir dari akreditasi tahun 2015, akan mencoba, maksud saya 2019 akan mencoba berbuat yang lebih banyak agar prodi ilmu hukum kami akreditasinya A. Dan tentu ini dengan dukungan 2 prodi MIH dan Magister Kenotariatan, kita akan mencoba juga 2-3 tahun ke depan mengusulkan program studi S3 ilmu hukum, karena persyaratan antara lain untuk mendirikan doktor ilmu hukum bagi sebuah perguruan tinggi negeri maupun swasta itu adalah pertama adanya 2 program Magister yang sebidang. Tak lupa, dekan dan segenap sivitas akademika mengucapkan selamat kepada semua calon sarjana atas keberhasilannya menyelesaikan studi di fakultas hukum dan seluruh prestasi yang diraih.